ya semenjak dia jadi pejabat ini sepertinya kenal luhur dalam kenal itu karena melihat di televisi apa kenal dalam pergaulan gitu loh kalau kenal karena pejabat kalau tahu dia pejabat sudah lama iya saya juga tahu makanya pertanyaan kenal ini dengan pergaulan itu loh maksudnya semenjak dia jadi apa dulu awal tuh di pemerintahan artinya kenal artinya bergaul gitu loh artinya komunikasi langsung gitu loh begini Pak Jepo dan juga Pak langsung aja kenalnya itu semenjak ya mungkin 2014-2015 kenal langsung kenal langsung karena saudara pelapor itu itu aja pertanyaannya kenal lupon sudah sejak tahun secara langsung ya untuk urusan kerja-kerjaan biasa ya berkomunikasi jadi hubungannya sudah ya sudah biasa gitu loh berkomunikasi ya bukan biasa ya udah kerjaan urusan kerjaan kerjaan fokasi karena dia pejabat kita minta dia ubah kebijakan ini respon ini tapi kenal baik dapat dikatakan tidak saudara memiliki akses untuk komunikasi atau menyampaikan sesuatu atau menanyakan sesuatu kepada lu iya mengapa kalau saudara memiliki akses untuk menanyakan itu dengan mudahnya kenapa saudara tidak menanyakan langsung sebelum membuat konten untuk memvalidasi saja jangan mengapa ya tapi sebelumnya saudara belum tempat komunikasi kan masalah mau buat konten saya tidak komunikasi tidak ada ya tidak ada karena kajian ini bukan dibikin oleh pak luhut ya ada ya komunikasi ya sebelum membuat konten itu ya karena saya kasih contoh pak wajelis saya beli buku di toko buku tentang argumentasi hukum ya kan filipus mhajon saya mau bahas saya undang ahli hukum satu ke podcast saya apa saya harus telpon pak filipus mhajon ya itu aja cukup ya pertanyaan selanjutnya sebagaimana fakta persidangan sebelumnya ketika kita memeriksa keterangan saksi luhut terkuat fakta ketika saudara berkomunikasi menggunakan chat whatsapp terkait permintaan saham mewakili penduduk saya gak pernah minta saham ada gak komunikasi tentang permintaan saham gak ada oh ya sudah yang terkait dengan perwakilan pengurusan saham saudara sendiri kan mengatakan ketika pemeriksaan saksi ketika diminta untuk membantah keterangan dari saksi luhut saudara menerangkan bahwa pada saat itu bukan saudara minta saham saudara menjadi diperwakilan kuasa hukum nah kuasa hukum itu ketika komunikasinya itu kapan dengan luhut waduh tapi di pembuktian saya saya bawa suratnya ya kalau gak ingat gak usah gak saya ingat nanti ada bukti-buktinya itu semua foto-fotonya legal opinionnya surat kuasa apa kuasa surat kuasa hukumnya ada semua saudara sudah berkecipung di dunia penggiat ham ini sejak tahun berapa dari kapan ya dari 1999 dari 1999 cukup lama sekarang saya tanyakan selama saudara bergelut di dunia ham sejak tahun 1999 pernah dengar tentang istilah menjaga kewajiban asasi orang lain atau kewajiban menjaga hak orang lain mendengar kebanyakannya mendengar aja kan mendengar ya mendengar saudara terapkan tidak dalam keseharian saudara dalam apa keseharian saudara oh terapkan dong bisa berikan salah satu contoh yang saya terapkan soal hak asasinya bukan kewajiban asasi oke jadi yang saudara dalam dunia akademik hak asasi tidak dikenal kewajiban asasi saya pemuti pandangan dari Maruwar Siarar mengatakan bahwa di dalam penegakan ham harus diperhatikan ada hak asasi orang lain itulah yang disebut sebagai kewajiban asasi yang saya sampaikan sekarang berarti tadi saudara mengatakan saudara tidak menyebarkan tentang bagaimana pemahaman kewajiban menjaga asasi orang lain tapi memperjuangkan hak asasi saja jadi begini bos kewajiban asasi itu akan muncul secara substansial karena setiap orang punya hak hak saya dibatasi oleh hak anda bahkan hak saya dibatasi oleh hak saya sendiri hak saya misalnya untuk berpendidikan maka saya sekolah karena saya sekolah mata pelajaran saya jam 10 taruh jam 11 sampai jam 1 padahal saya punya hak untuk makan setiap jam 12 maka ada konflik hak di saya di dalam diri saya jadi dalam diri kita aja ada konflik hak ada kewajiban-kewajiban yang kita pinggirkan atau kita pilih nah hak asasi seperti itu jadi dalam sejarahnya kewajiban asasi itu biasanya terminologi yang dipakai oleh mereka yang anti pada hak asasi manusia dalam hak asasi manusia itu kewajiban itu ada pada negara selanjutnya bukan pada setiap orang pertanyaan selanjutnya terkait dengan tadi keterangan saudara bahwa ada imbalan yang masuk atas iklan dan juga viewers terhadap konten saudara apakah hari ini saudara bisa menunjukkan bukti bahwa setiap imbalan yang masuk itu saudara gunakan untuk biaya produksi setiap konten yang dibuat apakah hari ini saudara membawa buktinya tidak kenapa juga saya harus mengelola youtube saya dengan cara seperti itu selanjutnya sepengetahuan saya minta kejelasan dulu kenapa pertanyaan itu muncul ke saya saudara disini punya tugas hanya menjawab pertanyaan tidak perlu saya punya kewajiban untuk membela diri saya sebagai terdakwa tapi saudara punya kewajiban untuk informasi pertanyaan yang disampaikan oleh saya juga gak mau terjebak pada yang mulia mau diketahkan saja yang mulia jadi hanya saudara menjawab begini majelis mesti kan ditanya bagaimana saya mengelola youtube saya bukan langsung pada konklusi kan youtube anda ada iklannya nah apakah duit iklannya dipakai untuk membiayai youtube anda yang mulia sudah ya artinya setelah jawab aja kalau tidak jawab tidak apa akannya dari hasil iklan dan apa namanya yang satu itu hasil iklan itu tidak cukup untuk membiayai produksi youtube saya terbukti saya juga gak ngelanjutin karena biaya mahal biayanya mahal selama ini saya bayar sendiri jadi kalau berasumsi bahwa dengan saya bikin youtube ada motif yang dikembangkan dengan bikin youtube jelek-jelek in luhut saya dapat duit gak dapat duit ya ya sudah rugi yang mulia pertanyaan kami pertanyaan kami atas apa yang dinyatakan oleh kalau di cinta untuk membuktikan saya yang bisa buktikan pembuktian bebannya ada pada jaksa bukan pada saya dan saudara tidak bisa mengurui jaksa yang memberikan pertanyaan begini seorang aja hak jawab aja seorang aja menjawab pertanyaan jangan ini sudah tiga kali majelis sudah tiga kali dalam dua jam sudah tiga kali majelis pertanyaan ini muncul pertanyaan kami menjeliskan dia menjelaskan bahwa itu digunakan untuk biaya produksi ini kan pembuktian mencari kebenaran jadi terawak suka menjawab tidak ada untuk biaya produksi maksudnya saudara bilang terdakwa bilang biaya produksi ada tapi tidak mencukupi ada biaya untuk produksi tapi tidak mencukupi gitu ada sudah pertanyaan saya apakah dia dapat membawa bukti yang menunjukkan yang mulia keberatan yang mulia yang mulia tugas membuktikan ada di jaksa yang mulia tolong jaksa ditegur yang mulia tugas membuktikan itu ada di jaksa bukan di terdakwa tidak hanya peranyaannya kalau tidak ada ya sudah perlu pemahaman terhadap penasihat hukum yang didakwakan adalah pasal tentang pencemaran wabid dan penghina itu merujuk ke KUHP pasal 3.3.11 baca pasal 3.11 itu tidak membuktikannya apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya berarti bebannya diterdakwa untuk fitnah pelajari dulu sebelum bicara Anda belajar lagi ya jaksa itu penafsiran sistematis cukup penafsiran sistematis Anda belajar KUHAP anda belajar KUHAP lagi ya nanti hak saudara juga kalau tidak mau untuk mau buktikan apa yang ditanyakan itu ya tidak apa jadi kalau ada bukti misalnya bahwa itu juga untuk kepentingan produksi biaya itu kalau ada boleh kalau tidak sudah sudah tidak apa-apa enggak apa-apa sudah cukup sudah silahkan lanjut selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati